Lo kebayang ga kalo misalnya di tempat serem kayak gini Vivenya serem gini, sepi begini Itu keran bakal muter sendiri dan keluar air Gue mau sumpah juga sumpah demi apa Tapi serius ya, waktu kita lagi tau Hahaha Itu keran muter sendiri men Anjing, itu keran muter sendiri Terus air keluar Terus sumpah gue inget kita Hahaha Jadi ceritanya waktu itu gue sama tangan kanan gue lagi patroli malam Ini kejadiannya sekitar jam 12 malam lah kalau gue gak salah Ya jam 12 malam kita patroli gitu Cuman berdua Dan karena rehabilitasi gue ini rumah sakit Coba kalian bayangin ya Bangunannya bangunan tua Lampu-lampu tuh banyak yang dimatiin Jadi lampu-lampu yang nyala itu cuman lampu-lampu remang-remang Lo tau gak sih lampu-lampu kayak neon-neon gitu Terus di lorong-lorong rumah sakit gitu Nah gue sama wakil gue nih atau tangan kanan gue nih lagi patroli Keliling-keliling tempat untuk memastikan apakah semua residen sudah tidur gitu Sebenarnya harusnya ini sih tugasnya security ya Tapi kita saling bantu-membantu gitu Karena kan waktu itu gue posisinya adalah koordinator gitu Jadi gue sama tangan kanan gue tuh jalan gitu kan Kita patroli Kita lewatin ruang tengah gitu Terus gue sama temen gue nih bercanda Gue bilang anjing nih vibe-nya kalau gak ada orang horor banget ya disini ya Lo kebayang gak kalau misalnya di tempat serem kayak gini Vibe-nya serem gini, sepi begini Itu keran bakal muter sendiri dan keluar air Terus mater gue bilang Gak mungkin lah cok Itu tuh cuman kayak di film-film Conjuring atau Insidious Terus kita ketawa Baru ketawa 2 detik baru Itu Waduh gimana ya gue bilangnya ya Gue mau sumpah juga sumpah demi apa Tapi serius ya Waktu kita lagi ketawa Itu keran muter sendiri men Anjing itu keran muter sendiri Terus air keluar Terus sumpah gue inget kita Habis itu gue sama partner gue Itu tangan kanan gue Itu kita liat-liatan Kita gak ngomong Tapi mata kita tuh kayak berbicara Disitu gue dilema Kenapa disitu gue dilema? Karena Sebagian dari diri gue yang adalah manusia normal Pasti saat diliatin kejadian seperti itu Ada keinginan untuk lari dong Atau keinginan untuk takut untuk kabur Tapi sebagian dari diri gue Yang adalah koordinator anak-anak Punya kewajiban untuk memastikan bahwa Air yang keluar harus ditutup kembali Kenapa? Karena kalau tidak Rehabilitasi gue akan bayar air mahal Gitu Jadi itu conflicted tuh Kita tuh dilema Gue ngeliat-liatan sama partner gue Terus akhirnya gue ngomong Gue pecahkan kesunyian dengan ngomong kayak gini Ini harus kita matiin gak airnya? Terus partner gue bilang Harus Tapi kan yang harus Belum tentu harus dilakukan juga Terus gue bilang Yaudah lu aja yang matiin Terus partner gue bilang Enggak lu aja cok Ya lu dong Saya kan bosmu Waduh Terus dia bilang Tapi dalam konteks seperti ini Hirarki tidak berpengaruh dong Kenapa ini mengerikan? Karena di ruang tengah waktu itu Yang ada wastafelnya Itu lampu kita matiin teman-teman Jadi ruang tengah itu Bener-bener Remang-remang Kayak Scene-scene-nya film Susana gitu Bedanya gak ada Susananya ya Kalau ada Susananya sih Buset deh gue langsung Kabur Akhirnya gue sama partner gue nih Memutuskan untuk Yaudah Biar adil Saya dan Anda Gue bilang Saya dan Anda Kita jalan bersama Menuju keran itu Dan kita tutup bersama Deal? Deal Waktu gue tutup itu Atasnya itu Gue baru sadar bahwa Tutupan atasnya itu Memang perlu tenaga Itu bukan yang ringan gitu Tapi yang agak berat gitu Jadi kalau memang itu Harus terbuka Harus ada Tenaga Sampai taraf tertentu Untuk bisa membuat Itu terbuka Gitu Sehingga waktu gue tutup Gue bilang Anjing Ini kenapa bisa nyala sendiri ya Terus di saat itu Kita udah mulai gak takut Kita cari stop kontak Kita nyalain lampu Udah terang Begitu terang Kita udah gak takut kan Disitulah baru kita mulai Apa namanya Kita mulai Mencoba mendibang Bahasa Inggrisnya itu dibang Atau bahasa Indonesia itu Mulai merasionalisasikan Kenapa Keran ini bisa terbuka Singkat cerita Reputasi angker tempat gue nih Memang sudah Bukan cuma residen yang memahami Konselor juga mengalami hal-hal horor Dan Security Juga tahu Bahwa tempat kita tuh angker Sehingga Merangkat dari hal tersebut Bukan Jangki sejati Namanya Kalau tidak jahil Kita tuh Tahu bahwa Security Paling takut sama hal-hal Gaib Security tuh takut sama Hal-hal yang ada hubungannya Sama hantu Jadi kadang Security itu kan Ada jam-jam Shift-shift tertentu Dimana mereka patroli kan Keliling-keliling kan Buka-buka kamar Ngeliat apakah semuanya Fine or whatever Kita biasanya Suka ngerjain security Nah ngerjain security nya gimana Dengan berbagai macam cara Jadi gini Biasanya setiap malam itu Security selalu nyenter-nyenterin Jendela kita Karena kita di lantai dua kan Dia selalu nyenter-nyenterin jendela kita Untuk apa Untuk memastikan bahwa Kita udah tidur Apakah lampunya udah dimatiin Apa segala macam Gitu lah Dia suka nyenter-nyenterin Berangkat dari situ Kita pernah ngerjain security tuh Itu ada Guling Itu kita bikin jadi kayak Pocong-pocongan gitu Kita bungkus gitu Kita bikin jadi Pocong-pocongan Terus kita gantung di jendela Supaya nanti Waktu dia lagi Nyenter-nyenter Apa namanya Dia lagi nyenter-nyenter Kamar kita Yang dia lihat pertama Itu pocong Wah ini Gue inget banget Jadi waktu itu Kamar satu Dia center-centerin Kamar dua Dia center-centerin Kamar tiga Dia center-centerin Di kamar empat waktu itu Pas kamar empat Di center-centerin Asafir wal azim Gitu Kita semua Terus kita buka jendela Sorry pak Bercanda pak Dia bilang Bangke loh ya Bangsat Gitu Nah itu kita pernah Udah gitu kita juga pernah Pocong-pocongan itu Kita taruh di ini Kita taruh di Jadi kan namanya juga rumah sakit Kan pasti kita punya ini dong Punya kursi roda dong Jadi ada kursi roda Kursi rodanya Kita taruh pocong-pocongan Kita kasih kain putih Habis itu Di atasnya itu Kita kasih wig Jadi kita kan karena Ada props untuk acara Setiap hari minggu Jadi kita punya props Wig yang panjang gitu kan Jadi ada guling Kita kasih kain putih Terus atasnya kita kasih Kayak rambut panjang gitu Kita taruh di atas Apa namanya Kursi roda Terus kita taruh Di pojok-pojok lorong Anjir men Itu gue aja Yang bikin gitu Kalau kita Kalau gue ngeliat dari jauh Itu serem banget Nah Waktu itu Gue taruh di pojok-pojok Security dong Lagi ini Lagi patroli Untuk memastikan Apakah ada yang kabur Hmm Apakah ada yang kabur Gitu Dia buka pintu Cekrek Hmm aman Dia buka pintu Cekrek aman Kita ngumpet Itu kita taruh tuh Disitu tuh Ada apa namanya Hantu-hantuannya Kita taruh disitu Security-nya Begitu masuk Buka pintu Kelorong Dia ngeliat gitu Langsung Oke Sumpah gue gak bong Dia teriak Oke Balik lagi Hahaha Kagak ada Astagfirullahalazim Kagak ada Subhanallah Gak ada Mungkin dia begitu Ngeliat langsung Oke Balik lagi Buset ya Gue ngakak Gue ngakak Sengakak-ngakaknya Habis itu langsung Dia nih Orang yang ini Gue gak usah sebut Namanya siapa ya Dia langsung Izin deh Izin tiga hari Kalau gue gak salah Kayaknya dia Mengalami pengalaman Traumatis gitu Keseruan kita tuh Saling ngerjain Satu sama lain Kita biasanya gini Ini Ini adalah Ini gue bukan Ngerjain security Gue ngerjain temen gue Jadi kita malem nih Kita malem nih Cerita horor Yang sehoror-horornya Saking kita cerita Horor-horor-horornya Ada satu temen gue Takut Tapi mau boker Tapi takut Tapi mau boker Itu kan Dilema banget ya Aduh aku mau boker Tapi aku takut Karena dia jam Jam satu malam Mau boker kan Terus akhirnya Eh temenin gue dong Gue mau boker Anjing gara-gara Lo cerita gini Gue takut Bangsat Oh yaudah lo Boker aja gak apa-apa Enggak-enggak Ah temenin Kita temenin Kita temenin dong Kita temenin Dia ke kamar mandi Dua Dia masuk ke Salah satu ini Lu pokoknya aja Gue ngobrol ya Supaya gue tau Lu tuh di luar Katanya gitu Supaya dia Kalau lagi boker Ada yang ngobrol kan Dia gak sendirian gitu Ya aman-aman-aman Nah Kalau di kamar mandi Rehab gue tuh Ada yang WC jongkok Ada yang WC duduk Nah dia lebih nyaman Pakai WC jongkok kan Dia jongkok disitu Dia tutup pintunya Nah Masalahnya Saklar dari kamar mandi kita Itu tuh di luar Nah menurut gue juga Gini Arsitek dari rehab ini Juga menurut gue Harus paham bahwa Kalau saklar Kamar mandi itu Ada di luar Kan bisa dikerjain orang dong Harusnya saklarnya di dalam Kan ini saklarnya di luar Dia boker tuh Jongkok Habis itu Kita matiin lampu dulu di luar Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Baru kita semua kabur Tinggal satu orang Lampu dia kita matiin Terus kita kabur Terus dia bilang Bangsat Bangsat Dia teriakan Men dia itu telanjang Buka pintu Sambil lari-lari dari itu Ampe tuh cepiritnya tuh Kelantai-lantai Bangsat banget Bangsat Bangsat Tolong Tolong Gila gue Kita ngakak Ampe nangis men Gue tuh ngakak Sampai nangis Terus setelah kita selesai ngakak Ada satu permasalahan Siapa Yang akan ngepel Bekas Sepiritnya Nah disaat itu Gue udah tau nih Abis gue ngakakkan Wah Gue ngeliat kan Wah bangsan Gue mundur pelan-pelan Pelan-pelan masuk kamar tidur Aduh Bangsan Ya itulah menurut gue Cerita-cerita horor Yang ada di rehabilitasi Walaupun sebenarnya Konklusinya adalah Horor yang bener-bener horor Adalah waktu lo ditangkep polisi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.